Misteri Kapal Layar Panca Warna Jilid 20 Betapapun tinggi kepandayan yang dibekalnya, karena usianya masih kecil, bila berhadapan dengan jago yang benar-benar koson, sudah tentu ia tetap dikalahkan kaum pesilat di sana meski berwatak kejam dan suka bunuh, namun terhadap bocah yang lihai ini mereka tidak tega membunuhnya. Oleh karena itu, meski anak ini sering menderita kalah, namun belum menemui ajalnya. Dari setiap pengalaman tempur, dari kekalahan demi kekalahan yang dialaminya, bocah ini justru tergembeleng lebih matang, lebih peka dan tajam. Masa anak yang indah bagi bocah lain justru ia lewatkan dalam kehidupan yang serba sengsara, boleh dikatakan setiap hari ia harus dihajar dan dihajar. Namun demikian, pengorbanannya itu berhasil memperoleh sukses yang besar, imbalan itu cukup setimpal dibanding seluruh pengorbanannya. Waktu ia berusia 18, seluruh jago silat di Teng Ing sudah disapunya bersih, meski jago angkatan tua juga dikalahkan dalam beberapa gebrak saja. Tubuhnya sudah tergembeleng melaksana otot kawatulang besi apalagi LWEK-nya sudah punya dasar yang kuat. Setelah latihan praktek selama belasan tahun, bekal kufunya boleh dikata sudah merupakan kombinasi antara ilmu silat Tiongkok dengan berbagai aliran ilmu silat yang ada di Jepang. Tiga tokoh utama yang berkuasa di sana seluruhnya sudah empat kali bertanding dengan dia. Mereka bilang setelah empat kali bertanding tingkat kepandainya sudah sukar diukur lagi, Kong Sanang menelan ludah, lalu menarik napas panjang, dalam jangka 10 tahun itu, ayahnya meninggal. Kecuali kufu ia tidak punya apa-apa lagi, ayahnya mati, tapi ia tidak peduli dan tiada perhatian sama sekali. Bukan saja tubuhnya sudah tergembeleng bagai baja, hati pun jadi dingin dan kaku bagai besi, tanpa perasaan dan tidak kenal kasihan atau dukalara. Setelah ia berusia 20, sudah tiada tokoh silat di kepulauan itu yang mampu menandingi dia. Ia maklum bila dirinya menetap di sini, masa depannya akan makin suam kufunya juga takkan memperoleh kemajuan, dan karena itu ia berlayar ke negeri kita hadirin bertanya. Kong Sanang geleng kepala dengan tertawa getir, kalau mau ia dapat datang waktu itu, tapi orang ini bukan anak sombong yang tidak tahu diri, ia tahu kufunya sudah menyapu seluruh jago silat di Teng Ing, namun kemampuannya belum memadai untuk menjadi jago di negeri kita ini. Maka ia berlayar seorang diri ke arah timur menetap di sebuah pulau kecil yang kosong. Pulau kecil itu masih liar dan belum dijamah manusia. Di pulau itu terdapat sebuah empang, dalam empang itu terdapat banyak batu kecil berwarna hitam dan putih, bundar dan mengkilap mirip biji catur. Di pulau itu peizin menetap 10 tahun lamanya. Apa kerjanya 10 tahun di pulau itu hadirin bertanya pula. Tidak ada orang tahu apa kerjanya di sana. Tapi kaum bule mumumnya suka usil, diam-diam ada yang mengintip gerak-geriknya. Ternyata di pulau itu ia mengabaikan kufu yang diakinkan selama ini. Dari pagi hingga petang duduk termenung menghadapi problem catur di depannya, hadirin heran dan bingung. Hanya Pui Po Giok dan Itwok Taisu berkerut kening, setelah terbatuk-batuk Itwok Taisu berkata, kelihatannya ia mengabaikan latihan silat, padahal selama 10 tahun taraf kepandainya meningkat jauh lebih tinggi. Ya, memang demikian kenyataannya, ucap Kong Sanang menghela nafas. Menurut salah satu tokoh terkemuka di negeri itu, semula kungfunya memang tinggi, namun masih bisa dijajaki. Tapi setelah ia pulang dari pulau terpencil itu, betapa tinggi bekal kungfunya, orang sudah mampu mengukurnya. Tiga tokoh besar di itu, pernah mengajaknya bertanding, tapi sebelum melancarkan serangan mereka sudah mengaku kalah, hal ini disebabkan semangat, nalar dan keteguhan hatinya sudah bersatu padu, senyawa dengan pedang di tangannya, sekujur badan seolah-olah terbungkus oleh hawa pedang, tiada lubang kelemahan untuk digempur. Hasigawa adalah cikal bakal ilmu pedang yang terkemuka dan disegani di sana. Tujuh jam lamanya mereka berhadapan saling tatap, namun tidak menemukan kelemahannya, maka ia tidak berani turun tangan. Akhirnya Hasigawa sendiri luluh semangat dan tekadnya. Sementara Pak Ijin masih berdiri tegak sekukuh bunung, tidak bergeming juga tidak terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya. Tanpa bertempur Hasigawa mengaku kalah, kecuali kaget dan heran, hadirin merasa kagum juga. Setelah yakin akan bekal ilmunya yang tangguh Pak Ijin berkeputusan untuk hijrah ke Tionggoan. Ia pikir dengan kumfunya sekarang cukup untuk melampiaskan penasaran ayahnya dahulu. Ia yakin kemampuannya sudah tiada bandingan di dunia. Di luar dugaan, di Tionggoan ada seorang Cihau. Betapa kuat tulang dan otot Cihau, betapa berat dan gigi latihannya, mungkin tidak seberat dan setangguh Pak Ijin. Tapi jiwanya yang besar, dadanya yang lapang dan kebaikannya, Pak Ijin jelas bukan apa-apanya. Padahal beberapa unsur penting ini juga merupakan syarat utama bagi seseorang jago silat untuk meyakinkan ilmu mencapai puncak yang paling tinggi. Oleh karena itu, meski dalam dua yang menentukan itu akhirnya Cihau meninggal dunia, namun Pak Ijin harus mengaku kalah juga, betul, Itbok Taisu manggut-manggut. Kalau bukan karena kebesaran jiwanya, kebaikannya, ditambah pengetahuannya yang luas, umpama seseorang selama hidup meyakinkan ilmu juga tidak akan mencapai taraf ilmu pedang yang paling top. Karena bila ia tidak mampu melebur ilmu pedang ke dalam jiwanya, paling tinggi ia hanya mencapai taraf ahli pedang saja. Padahal betapa besar perbedaan antara kedua pengertian ini, orang lain mungkin sulit mencerna makna urayan yang mendalam dari kongsanang ini. Tapi Poh Giok mendengarkan dengan jelas dan seksama hati-hati dan penuh pengertian, ia mencerna dan merasakan betapa tinggi makna yang terkandung dalam urayan itu. Kongsanang berkata lebih lanjut. Pe Ijin pulang dengan kekalahan, berita ini segera tersiar luas di teng ing. Mendengar berita ini, Hasegawa menjadi panik, takut, dan bingung. Maklum, ia sudah menyelami watak dan jiwa Pe Ijin. Dengan kekalahannya itu, maka sepak terjangnya jadi eksentrik, padahal tiada kaum silap di teng ing yang mampu mengendalikannya. Sebagai cikal bakal suatu aliran yang disegani, Hasegawa mengumpulkan 17 ahli pedang dan membentuk satu barisan. Bila pe Ijin menunjukkan aksinya, maka barisan ini akan bertindak dengan segala akibatnya. Hasegawa berpendapat usahanya ini merupakan aturan dan semangat persilatan. Pek Ijin tergembeleng dan jadi persilat di teng ing, adalah menjadi kewajiban kaum persilatan di teng ing untuk melenyapkan bila dirasa kehadirannya membahayakan jiwa orang lain. Di luar dugaan, setiba di teng ing, pe Ijin yang dahulu pendiam dan menyendiri, kini berubah ramah, dan senang berkumpul dengan orang banyak. Bukan lagi menyembunyikan diri untuk meyakinkan ilmu silat, tapi ia malah membuka dasar dan berjualan di pasar. Kalau ada orang tanya tentang perjanjiannya dengan kaum bulim di Tionggoan tujuh tahun lagi, ia hanya geleng kepala dengan tersenyum ramah, riwayat hidup pe Ijin merupakan legenda yang diliputi misteri, perubahan jiwa dan watak hidupnya justru lebih membuat orang heran, bingung dan tidak habis mengerti. Berbeda-beda tanggapan hadirin setelah mendengar kisah Kong Sanang, ada yang geleng kepala, menghela nafas panjang, ada juga yang bersorak gembira dan keblok kegirangan. Namun Itwok Taisu berkerut kening, gumamnya dengan nada rendah, menakutkan, sungguh menakutkan. Dari samping Bam Chuli yang bertanya, dalam hal apa ia menakutkan tertekan suara Itwok Taisu, kurasa pe Ijin kini sudah setingkat lebih tinggi lagi daripada apa yang dicapainya dulu. Bukan lagi lahirnya belajar dan memperdalam ilmu pedang tapi kini lebih tepat dikatakan sudah menjadi jiwanya. Kurasa makna tertinggi bagi seorang ahli pedang tidak jauh bedanya dengan seorang murid Buddha yang belajar mencapai kesempurnaan, Ting Lohu Jin menghela nafas. Kalau benar demikian, setelah ia lulus dengan kemanunggalannya itu tentu kepandainya naik setingkat lebih tinggi lagi, setahun yang lalu, demikian Kong Sanang melanjutkan kisahnya, Aku tidak berhasil menemukan jejak pe Iji di pasar atau dimanapun. Ternyata jejaknya menghilang entah kemana, baju yang biasa dipakainya masih tetap di tempatnya, seolah-olah ia minggat tanpa mengenakan pakaian secubil pun. Dari para pelaut dan pedagang yang pulang dari Tiongkok aku dengar adanya pertandingan besar yang diadakan di puncak Taisan ini, Kurasa aku sudah cukup mencari tahu riwayat hidup peki Jin, maka bergegas aku berlayar pulang. Setiba di sini, baru ku tahu bahwa pertemuan dibuka lebih dini daripada waktu yang sudah ditentukan. Di luar dugaan, ketika aku memburu datang ke Taisan, di hutan di kaki gunung aku temukan segerombolan orang asing yang mencurigakan, maka diambiam aku intip gerak-gerik mereka, ternyata mereka sedang memasang sumbu peledak dengan tujuan mencelakai kaum persilatan yang hadir di puncak ini, Hah, lalu bagaimana akhirnya? Apa yang sudah kau lakukan? Hadirin berteriak-teriak. Kong Sanang bergelak tawa. Sudah tentu aku tidak berpeluk tangan. Nah ini buktinya boleh. Hadirin periksa, lalu ia raih karung yang tadi ia taruh di pinggir panggung serta menuang isinya, ternyata isi karung itu adalah belasan batok kepala manusia, seluruhnya orang-orang asing yang sudah pernah dilihat po giyok beberapa tahun yang lalu peserta pertandingan yang masuk babak berikutnya, Kini tinggal Kong Sanang, Bwe Kiam, Ciyang Gio Bin, Auyang Tian Kiao dan Po A.C. Xia yang luka terbakar. Kini perhatian hadirin tertuju ke arah panggung lagi. Mereka sudah tidak peduli apakah dinamit yang terpendam itu nanti bakal meledak atau tidak, yang pasti pertandingan ini tidak boleh diabaikan. Dengan memegang daftar peserta, sesaat Ting Lohu Jin berdiri bimbang. Ia bingung bagaimana mengatur kelima peserta yang harus bertanding di semifinal ini. Tiba-tiba Po A.C. Xia menghampiri dan bicara bisik-bisik. Semula Ting Lohu Jin tampak kaget dan heran, akhirnya ia tersenyum penuh pengertian, lalu mengangguk. Maka terdengar suara Ting Lohu Jin lantang barusan Po A.C. Xia Po A.Tai Hiap menyatakan mengundurkan diri dari pertandingan selanjutnya. Oleh karena itu, kini tinggal empat orang yang memasuki babak semifinal. Semoga, belum habis Ting Lohu Jin bicara, di tengah penonton mendadak berkumandang gelak tertawa aneh yang menusuk telinga, terpaksa Ting Lohu Jin menahan sabar, menunggu gelak tawa itu berhenti. Tapi berhenti gelak tawa itu melainkan makin keras dan memekak telinga. Dingin muka Ting Lohu Jin, bentaknya, siapa itu yang tertawa seperti itu, memangnya tidak puas dengan keputusan kami orang di tengah penonton itu masih bergelak tawa. Pertemuan besar Taisan apa, sungguh lucu dan menggelikan, kenapa aku tidak boleh tertawa, suaranya melengking tajam seperti jarum menusuk genderang telinga. Ting Lohu Jin naik pitam, serunya, di kolong langit ini siapa berani bilang pertemuan Taisan lucu dan menggelikan? Harap jelaskan, dalam hal apa pertemuan besar ini lucu dan menggelikan orang di tengah penonton itu berkata dengan, tertawa dengan kemampuan lima orang tadi akan memperebutkan jago nomor satu di dunia? Haha, menurut pendapatku, kelima orang ini hanya setimpal merebut gelar badut nomor satu di dunia, suasana yang semula sudah reda dan tenteram mendadak menjadi ribut dan gempar oleh hasutan orang ini. Auyang Tian Kiao, Kong Sanang berempat menjadi gusar. Mereka merasa diremehkan dan dihina di muka umum. Siapa berani bicara begitu? Sungguh besarnya alinya. Kong Sanang bertolak pinggang sambil membentak, Chuan berani membuat di depan umum, tentu mempunyai kepandayan yang luar biasa. Kenapa tidak keluar saja bertanding dengan kami para badut ini ya? Memang harus demikian terdengar sahutan suara melengking itu di tengah penonton. Tak perlu mendesak orang, penonton sudah minggir dengan sendirinya memberi jalan, ribuan mata penonton tertuju ke sana, semua ingin tahu dan melihat siapa orang gila yang berani bermulut besar. Atau dia memang seorang gagah sejati. Tampak seorang berjalan santai di tengah penonton, perawakannya sedang berbaju hijau dengan topi kecil, wajahnya putih halus, alis lentik mati bening, tingkah dan tindak tanduknya lebih mirip orang perempuan. Banyak hadirin yang bersorak dan bersiul, haya, orang sekecil ini, cukup satu jari saja Kong Sanang mampu mendorongnya jatuh. Ternyata mulutnya sok usil, ku rasa dia memang orang gila, dengan penuh perhatian tinglo hujin mengawasi perawakan, langkah dan sikap orang ini, memperhatikan seluruh gerak-geriknya. Mendadak ia berkerut alis, katanya dengan nada rendah, orang ini pasti seorang perempuan, itbok taesu mengangguk, hujin bilang ia seorang perempuan, aku yakin tidak salah lagi. Tapi belum pernah aku dengar, di bulim ada perempuan yang punya nyali besar seperti dia, tunas muda selalu muncul di kalangan Kang O, demikian ucap tinglo hujin menghela nafas tidak perlu heran kalau kami tidak tahu asal usulnya. Yang aku herankan, apakah ia tidak tahu asal usul BWE Taihiap dan Ciang Taihiap berempat? Memangnya ia tidak tahu betapa tinggi taraf kufu mereka? Apakah mereka rela diam dan berpeluk tangan dihina di depan umum perempuan ini? Tentu putri keluarga persilatan yang ternama dan sengaja mencari gara-gara untuk mengagulkan nama besar keluarganya. Di luar taunya bahwa empat tokoh finalis itu semuanya berwatak keras, angkuh dan tidak mau mengalah kepada siapapun, mendadak bamculi yang menimrung, bukan mustahil ia sudah tahu asal usul dan taraf kepandaian keempat tokoh finalis itu. Mungkin juga ia tidak jari menghadapi kufu keempat orang ini. Lalu, lalu bagaimana baiknya mendadak Ting Lohu Jin membalik badan, katanya, apakah bantai hiap sudah tahu siapa dia sebetulnya? Banculi yang geleng kepala sambil menghela nafas, rasanya aku tahu siapa dia sebetulnya namun sukar aku jelaskan siapa dia sebenarnya, Ting Lohu Jin dan Itwok Tai Su saling pandang tanpa bicara. Dari sekian banyak hadirin yang paling kaget dan berubah air mukanya hanya Pui Po Giok seorang. Ia semiunyi di belakang seorang lelaki yang bertubuh lebih besar dan tinggi, supaya orang berbaju hijau dengan topi kecil itu tidak melihat wajahnya. Sementara itu, pemuda baju hijau dengan topi kecil itu sudah sampai di depan panggung. Cahaya rembulan menyinari wajahnya yang pucat, bola matanya yang bening tajam laksana metap isau. Sepintas orang banyak merasa orang ini misterius, dingin tapi cantik. Kong Sanang, Auyang Tian Kiao. Bwe Kiam dan Chiang Jio Bin seperti terkesima oleh wajah pucat dingin dan misterius ini. Ting Lohu Jin merendahkan suara, katanya lembut, di panggung pertandingan yang sewaktu-waktu dapat mengancam jiwa sendiri, lebih baik Nona jangan ikut campur. Sikap pemuda baju hijau tenang dan wajar meski dipanggil Nona oleh Ting Lohu Jin. Malah dengan suara dingin ia berkata, Kung Fu Chiang Jio Bin bergaya tapi tidak berisi, permainan Auyang Tian Kiao juga hanya untuk menggerta orang, Tian Tu Bwe Kiam memang ganas, tapi kurang gesit dan tidak serasi. Dengan golok lengkungnya itu untuk membabat padi atau membabat rumput ku rasa lebih tepat. Sementara Kong Sanang, he he, walau ku punya satu sumber dengan Pui Pogiok, tapi berlatih sepuluh tahun lagi, taraf yang dapat dicapainya paling banyak cuma sepersepuluh dari yang dicapai Pui Pogiok. Dengan kemampuan begini siapa setimpal menjadi nomor satu di buing, mendadak Kong Sanang membentak hi, apa kamu ini Pui Pogiok Pui Pogiok. Pemuda baju hijau menyeringai, sebagai penggosok sepatuku pun ia tidak setimpal. Tapi kalau kalian berempat ingin menjadi penggosok sepatu Pui Pogiok, aku yakin dia pun tidak mau, hektometer, siapakah sebenarnya Hardi Kong Sanang menahan amarah. Aku, aku bukan siapa-siapa, aku kemari hanya untuk memberi hajaran kepada kalian. Jangan menutup pintu dan mengangkat diri menjadi raja, mengagulkan diri sebagai jago kosin nomor satu. Orang bisa rontok giginya karena gelic yang Jiobin ikut membentak gusar, kalau tidak mengingat kamu ini betina, saat ini sudah. Kalau betina memangnya kenapa pemuda baju hijau bertolak pinggang, kau kira perempuan di dunia ini seperti becek coan yang boleh dihina dan dipermainkan begitu? Satu per satu ia tetap wajah empat orang di depannya, sikapnya makin pengah dan memandang rendah mereka. Kalau saat ini aku menantang kalian satu per satu kalian tentu akan bilang tadi aku belum mengeluarkan tenaga dan sengaja cari keuntungan. Sampai di sini ia berhenti bicara, lengan bajunya mengebas perlahan, tahu-tahu tubuhnya sudah berada di atas panggung, katanya sambil menggerakkan tangan. Ayolah! Kalian berempat maju bersama saja supaya menyingkat waktu dan menghemat tenagaku, BWE Kiam, Auyang Tian Kiao berempat menggerung gusar, serempak mereka memburu ke atas panggung. Tapi mereka adalah tokoh-tokoh besar yang disegani, dihadapan sekian banyak orang gagah, meski sedang marah, jelas mereka tidak akan turun tangan bersama. Sekilas mereka saling pandang, tanpa berjanji semuanya merandek dan segantun tangan. Kong Sanang buka suara lebih dulu, mohon kalian suri mengalah, biar aku yang turun gelanggang lebih dulu, biar Siaw Teh saja yang memberi hajaran kepadanya, Ciyang Jio Bin menindrung. Aku juga tidak sabar lagi, BWE Kiam tidak mau mengalah, kurasa, pada saat tiga orang ini bersi tegang, Auyang Tian Kiao bertindak lebih dulu, langsung ia melompat ke depan pemuda baju hijau, sepuluh jarinya terpentang bagai cakar dan mencengkeram kedua punda pemuda baju hijau. Jurus silat yang dilancarkan Auyang Tian Kiao tanpa kembangan juga tidak mengandung tipu keji, tapi LWE Kenya memang hebat, dasarnya amat kuat dan sempurna latihannya, jarang ada tokoh silat yang dapat menandinginya. Banyak anak murid keluarga persilatan yang mengirim putera-putrinya belajar di perguruan Tian Kiao di bawah bimbingannya kaum persilatan sama tahu, murid didik Auyang Tian Kiao pasti mempunyai pupuk dasar yang luar biasa. Adalah jama kalau peternakan Tian Kiao amat terkenal, muridnya pun tersebar luas di berbagai pelosok dunia. Sejurus demi sejurus Auyang Tian Kiao melancarkan serangan secara teliti dan mantap. Setiap jurus mengandung bobot yang berbeda, jelas dan bersih, tidak mengandung unsur-unsur jahat, juga tidak gegabah. Sebaliknya permainan silat pemuda baju hijau ini jauh berbeda kalau tidak mau dikata berlawanan dengan kungfu Auyang Tian Kiao. Apalagi yang ditunjukkan pemuda baju hijau ini lebih tepat dilukiskan dengan tinju kembang dan tendangan sulam langkahnya ringan, gerak-geriknya tangkas lagi gesit, seluruh panggung hanya tampak bayangan kaki dan tinjunya. Betapa gemulai dan liup tubuhnya seperti bidadari yang sedang menari saja. Hakikatnya pemuda ini seperti tidak bertanding silat, tapi lebih tepat sedang menari, penonton menjadi bingung dan melongot, lupa bersorak dan keplok. Yang menakjubkan adalah antara ribuan penonton yang menyaksikan permainan si pemuda, termasuk Itbok Taisu, Tinglo Hujain dan para pendekar yang lain, tiada satupun di antara mereka yang tahu dan membedakan jurus silat dari aliran mana. Bayangan tinju dan tendangan kaki si pemuda memang bertaburan seperti bunga rontok dari pucu pohon. Karena terselubung oleh bayangan inilah, penonton sukar mengikuti gerak-geriknya. Itbok Taisu menghela nafas, sudah 50 tahun aku berkelana di Kang O, belum aku lihat ilmu pukulan selincah dan seindah ini. Belum pernah aku bertemu dengan gadis secerdik ini, dari mana Taisu tahu gadis ini cerdik? Mohon dia jelaskan, demikian kata Tinglo Hujain. Coba Hujain perhatikan, pukulannya seperti hanya menari tanpa isi, namun kalau mau diperhatikan, pemainannya sedikit pun tidak kalut, itu karena gerak perubahannya yang bervariasi tanpa batas. Untuk memainkan pukulan yang mengandung perubahan sebanyak itu, kalau ia tidak cerdik pandai, menyaksikan saja sudah pusing, apalagi mempelajarinya, ai, semoga ia tidak tersesat oleh kepintarannya, Tinglo Hujain menghela nafas. Pui Po Giok mendengar jelas pembicaraan kedua orang ini. Ia merasa lega juga khawatir, maklum hanya ia yang tahu paling jelas tentang kepintaran Siao Kong Cu. Pemuda baju hijau bertopi kecil itu memang samaran Siao Kong Cu. Bahwa Siao Kong Cu mendadak muncul, turun gelanggang dan bertanding, Pui Po Giok betul-betul kaget, heran dan bingung. Biasanya Gauhing Mokiong bertindak secara gelap dan licik, kenapa sekarang ia berani tampil di depan umum? Tapi hanya beberapa kejap saja Po Giok menelah persoalan ini dan segera ia paham dan mengerti. Dahulu Gauhing Mokiong selalu mengacau secara diam-diam, maksudnya supaya kaum persilatan berteka-teki, saling curiga dan bunuh-membunuh. Tujuan utama sudah tentu supaya Pui Po Giok menghadapi jalan buntu. Dan yang pasti, mereka masih takut pihaknya akan menonjol dan menjadi paling besar di depan umum. Bila Pek Ijin datang lagi, maka pihak Ngohing Mokiong yang pertama harus menghadapinya. Kalangan tengong sudah kacau, korban sudah berjatuhan, tujuh murid besar sudah ada yang gugur dan terluka. Apakah Pek Ijin akan muncul kembali, masih merupakan tanda tanya. Dan yang paling penting adalah, mereka mengira Pui Po Giok sudah tewas. Pada saat dan situasi seperti sekarang, segala kekhawatiran sudah tidak perlu ada. Lalu tunggu kapan lagi kalau sekarang mereka masih tidak menampakkan diri. Dalam situasi yang kalut ini, mereka akan mudah menguasai keadaan, kesempatan sebaik ini memangnya harus disiasiakan. Pandangan Po Giok terputar. Setelah terjadi keributan tadi, keadaan di sekeliling panggung sudah banyak berubah, kedudukan orang-orang yang tadi menonton paling depan juga banyak berubah dan tergeser. Penonton yang terdepan tadi sama berpakaian ketat, baju mereka dari sutra dan perlente. Tapi penonton terdepan sekarang adalah orang-orang berbaju hitam dengan caping yang lebar dan ditarik rendah. Terutama orang yang paling depan, meski caping bambu rendah menutup mukanya, tapi bola matanya yang bersinar merah seperti api membara, selalu melirik ke arah panggung. Po Giok melihat jelas bahwa orang ini bukan lain adalah hawe emosin. Sorot matanya yang mirip bara iblis itu, selama hidup tidak akan dilupakan oleh Po Giok. Orang-orang Geroging Mokiong akhirnya menyelundup juga kekaisan. Dengan munculnya orang-orang ini, apa yang bakal terjadi selanjutnya memang sukar diramalkan oleh Po Giok. Tapi darah seperti bergolak di rongga dada, makin lama makin mendidih. Sampai sejauh ini Po Giok masih belum berani turun tangan. Soalnya ia tahu kaum silat di dunia sudah menganggap dirinya sebagai momok jahat yang tidak berperi kemanusiaan. Jika dirinya menampakkan diri, hadirin tentu gempar, pada saat hati sedang besar dan penasaran, dihasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lagi, bukan mustahil dirinya bisa hancur lebur oleh amukan orang banyak. Umpama dirinya memiliki kungfu setinggi langit juga tidak mungkin melawan keroyokan orang banyak, dirinya akan mati konyol, mati penasaran. Oleh karena itu, meski darah mendidih di dada, terpaksa ia harus sabar dan sabar. Dalam sekejap dilihatnya si Yau Kong Cu telah melancarkan belasan jurus serangan. Betapa rumit gerak perubahan serangannya, Aoyang Tian Kiao melayaninya dengan mantap, reaksinya selalu memunahkan aksi si Yau Kong Cu yang bervariasi itu. Setiap jurus setiap tipu dipunahkan dengan jelas, bersih dan tegas. Kedua mati Aoyang Tian Kiao setengah terpejam, sikap dan mimiknya mirip seorang hwasyu yang lagi semedi, namun gerak tubuhnya tidak berhenti. Seluruh serangan telapak tangan maupun tendangan kaki yang membingungkan segencar bunga jatuh berhamburan itu seperti tidak dilihatnya sama sekali. Hanya telinga mendengar menentukan arah dan kedudukan, memunahkan serangan dan mematahkan jurus. Jagokosen yang terkenal di bulim ini bukan saja memiliki LWK yang tangguh, pengalaman, pengetahuan dan bekal ilmu silatnya juga sudah mencapai taraf yang tinggi. Ia maklum bila dirinya melihat atau mengikuti permainan silat lawan yang mengaburkan pandangan, dirinya akan pusing dan dengan sendirinya, gerak-gerik sendiri akan terpengaruh dan kalut karenanya. Itbok tai sumanggut-manggut, katanya setelah menghela nafas, Sian Chai, Sian Chai. Aoyang Sichu memang bukan tokoh yang mudah disesatkan. Betapapun lihai dan aneh permainan gadis pandai itu, kalau ingin mengalahkan diakur rasa amat sukar, penonton mulai bersorak pula mengikuti permainan Aoyang Tian Kiao, mereka berpihak dan memberi aplaus kepada jago tua yang kosen ini. Dari sorak-sorai dan tepuk tangan itu dapat disimpulkan bahwa murid didiknya yang sudah tersebar luas di bulim itu tidak sedikit yang hadir di puncak Taisan ini. Pogiyok menonton penuh perhatian, makin menyaksikan makin heran dan kaget. Bukan kaget atau heran karena kungfu Aoyang Tian Kiao tangguh dan kuat. Tapi heran menyaksikan permainan Xiao Kong Chu. Dalam hati ia membatin, mendadak Xiao Kong Chu. Muncul di sini dan berani menantang empat finalis, kalau tidak membekal kepandayan khusus, mana berani ia bertingkah di sini? Padahal melawan Aoyang Tian Kiao seorang saja ia tidak mampu mengalahkan, dengan bekal kemampuannya yang tidak bercus ini, mana mungkin pihak Ngo Hing Mo Kiyong membiarkan dia berbuah tonar. Bukan mustahil secara diam ia menyiapkan tipu muslihat untuk menjebak lawan. Maka dengan seksama ia perhatikan setiap gerak-gerik Xiao Kong Chu. Dirasakan sambil bergeberak badan Xiao Kong Chu sengaja bergeser mundur ke tengah belakang panggung, tidak lagi mau berputar ke bagian depan. Sementara Aoyang Tian Kiao mendesak dengan ketat. Maka ruang lingkup gerak-gerik kedua orang yang berhantam ini menjadi makin ciut. Lambat laun jarak mereka lebih dekat dari tempat Po Giok sekarang berdiri. Maka setiap tipu dan setiap serangan kedua orang yang lagi bertarung ini dapat disaksikan lebih jelas oleh Po Giok. Mendadak kaki Xiao Kong Chu seperti terpeleset sehingga badan doyong dan langkah menjadi kacau, dengan sendirinya gerak tangan pun merandek, meski gangguan hanya sekejap dan Xiao Kong Chu dapat memperbaiki posisi dalam sekejap. Tapi Aoyang Tian Kiao bukan jago silat biasa, meski kesempatan hanya sekejap saja tak disiasiakan. Dalam detik yang hampir sama, telapak tangan besi Aoyang Tian Kiao mendadak menyusup ke tengah bayangan tangan lawan yang merandek sekejap itu. Jelas pukulan itu tidak mungkin luput. Penonton yang berada di bawah panggung pasti tidak melihat jelas detik-detik berbahaya ini. Tapi dari sudut tempat Po Giok berdiri justru dapat menyaksikan dengan gamblang. Saking kaget, belum lagi ia menjerit celaka. Siapa tahu mendadak tubuh Xiao Kong Chu yang kecil itu mendadak menyelinap selincah ikan selicin belut ke belakang Aoyang Tian Kiao. Meski menakjubkan gerakan gemulai tubuh Xiao Kong Chu, tapi terasa agak dipaksakan juga. Maklum, pada posisi yang tidak menguntungkan begitu, siapapun sukar menghindar dan turun tangan. Sudah tentu hal ini juga sudah diperhitungkan oleh Aoyang Tian Kiao, maka ia tidak terkejut atau heran. Di mana pinggang berputar dan lengan terayun ke belakang serta menepuk, namun serangan utama bukan pada telapak tangan melainkan adalah kebasan lengan bajunya yang membawa deru angin kencang. Dalam keadaan keperet seperti posisi Xiao Kong Chu sekarang, meski tidak mungkin balas menyerang, siapa tahu dari lengan bajunya mendadak melesat keluar selarik benang pelak, secara tepat dan telak menyelinap masuk ke dalam lengan baju Aoyang Tian Kiao yang mengebas ke depan. Tubuh Aoyang Tian Kiao bergerar air mukanya berubah hebat, telapak tangan besinya tak mungkin ditepukan lagi. Pada kesempatan baik sedetik ini, badan Xiao Kong Chu meliup dan menghardik, pergilah sekali tangan yang putih halus menampar, sambil meraung keras Aoyang Tian Kiao terlempar jatuh. Waktu benang perak tadi melesat keluar dari lengan baju Xiao Kong Chu, perawakan Aoyang Tian Kiao yang tinggi besar, kebetulan menghalangi pandangan penonton. Apalagi sinar perak itu hanya berkelebar terus lenyap, maka para pendekar yang hadir juga tidak ada yang melihat. Seolah-olah dalam posisi yang tidak mungkin melancarkan serangan, Xiao Kong Chu balas menyerang. Betapa aneh dan hebat gerak tubuhnya, penonton yang tidak tahu adanya musliat dalam pertarungan ini sudah tentu merasa kaget dan heran. Apalagi senjata rahasia yang melesat keluar dari lengan baju Xiao Kong Chu hanya merupakan selarik air, begitu semprotan air itu masuk ke dalam lengan baju Aoyang Tian Kiao segera lenyap, Bukan saja tangan tidak terluka, lengan baju pun tidak kurang suatu apa, umpama ada orang curiga juga tidak menduga bahwa Aoyang Tian Kiao terluka lebih dulu oleh senjata rahasia musuh. Kalau demikian halnya, memangnya siapa berani menuduh Xiao Kong Chu berbuat curang? Perbuatan jahat dan curang ini terjadi secara cepat dan direncanakan secara cermat sehingga tidak ada orang tahu akan akal busuk yang dilakukan Xiao Kong Chu. Di luar dugaan, Pui Po Giok yang tertimpa musibah itu kebetulan berada di belakang panggung dan menyaksikan seluruh kejadian ini dengan jelas, dengan sendirinya ia tahu dan maklum apa tujuan muslihat musuh. Hadirin menjadi gempar, di tengah keributan tampak air muka BWE Kiam dan lain-lain menampilkan rasa kaget dan tidak percaya. Itbok tai su bergumam, jurus bagus, tipu lihai. Mungkin metu, tuaku ini sudah hampir buta, care bagaimana gadis cilik itu melancarkan serangan kejinya tidak aku lihat dengan jelas, Ting Lohu Jin menghela nafas, aku merasakan jurus yang dilancarkan tadi seperti mengandung hawa iblis, betul, Itbok tai su mengangguk, jurus seperti itu rasanya tidak mungkin dilancarkan manusia biasa, Po Giok berdiri diam di tempatnya, hati kacau dan pikiran butek. Di kolong langit ini, hanya dirinya saja yang tahu dan dapat membongkar muslihat Xiao Kong Chu tadi, Apakah perlu dirinya tampil ke atas panggung menelanjangi kedoknya? Dalam keadaan dan kondisi seperti ini, apakah dirinya boleh menampilkan diri? Apakah tega dirinya membongkar perbuatan kejah gadis yang selama ini menjadi pujaan hatinya? Sementara itu, beberapa orang telah menggotong pergi jenazah Auyang Tian Kiyo ke belakang. Seorang yang berdiri tak jauh di samping Po Giok berkata sambil geleng kepala. Sungguh lihayaku lihat dia hanya mengulap tangan sekali, Auyang Tian Kiyo yang gede dan gagah itu ternyata mampu sekretika. Maklum meski orang-orang ini juga berdiri di belakang panggung, tapi pandangan mereka teraling oleh tubuh Xiao Kong Chu. Hanya posisi Po Giok yang kebetulan berada di sudut yang menguntungkan dapat melihat adanya sinar perak yang berkelebat tadi. Xiao Kong Chu tertawa puas dan bangga di atas panggung. Tadi sudah ku bilang, kalian maju bersama saja, kenapa harus menyerahkan jiwa satu per satu? Kong Sanang, Bwe Kiam dan Chiang Jio Bin ayolah kalian maju, tunggu apalagi meski Xiao Kong Chu bersikap tak kabur, Namun tidak ada orang berani meremuhkannya, Kong Sun Ang, Bwe Kiam dan Chiang Jio Bin tidak berani berebut menampilkan diri. Loh, bagaimana EJ, Xiao Kong Chu? Apa kalian tidak berani maju Chiang Jio Bin dan Bwe Kiam naik pitam? Berbareng mereka melangkah maju tapi seorang mendadak menarik lengan mereka. Bwe Kiam berkata dengan suara kaku, siapapun di antara kita yang maju dulukan sama saja. Ya, betul, ucap Chiang Jio Bin. Biar aku dulu yang turun tangan, Kong Sanang tersenyum ramah, permainan silat orang ini aneh dan mengandung rahasia, banyak musliatnya lagi. Di antara kita bertiga, pengalamanku paling luas dan aneka ragam pula permainanku, adalah pantas kalau kalian mengalah padaku. Sekejap Bwe Kiam saling pandang dengan Chiang Jio Bin, mereka mundur menyingkir. Kong Sanang lompat dari tengah kedua orang langsung menubruk ke depan Xiao Kong Chu. Tian Leong Gun di pinggangnya sudah dilolos, katanya dengan suara berat. Chuan tidak keluarkan senjata Xiao Kong Chu tersenyum magic, gebrak dengan orang seperti kalian, memangnya perlu pakai senjata perlahan Kong Sanang menarik napas, kalau demikian, ya memang demikian, tukas Xiao Kong Chu, silakan serang, buat apa cerewet, sekali tubuh berkelebat, tahu-tahu ia sudah berada di belakang Kong Sanang. 10 jari tangan mencengkeram hiat su penting di punggungnya. Betapa cepat gerak tubuhnya memang mirip setan atau di demik. Kong Sanang tidak putar badan, bila serangan tangan lawan sudah mengancam punggungnya, mendagak kaki melangkah lebar maju ke depan. Langkah ini sungguh tepat dan pas, cengkeraman Xiao Kong Chu dengan sendirinya mengenai tempat kosong. Bagus, bentak Xiao Kong Chu nyaring, coba buktikan, kamu membalik badan tidak, tubuh mendesak maju ia tampar dengan dua tangan sekaligus. Kong Sanang tetap tidak berpaling, kaki menginjak lagi setapak ke depan, serangan lawan luput lagi. Saat mana tubuhnya sudah berada di tepi panggung, maju lagi sudah tiada tempat berpijak untuknya. Xiao Kong Chu membentak. Tidak mau berpaling, nah, serahkan jiwamu sambil membentak ke sepuluh jarinya terangkap, dengan kekuatan kedua telapak tangan serempak ia menepuk ke depan. Kong Sanang tetap tidak berpaling, ia maju lagi setapak lebih lebar. Keruan hadirin menjerit kaget dan khawatir, jelas Kong Sanang akan terjerumus jatuh ke bawah. Tak terduga pada saat gawat itu, dengan Tian Leong Gun pada tangannya menolak pinggir panggung. Tek, perawakan tubuhnya yang gede itu mendadak mencelat ke udara bersalto lewat kepala Xiao Kong Chu dan hinggap di belakangnya. Tian Leong Gun menciptakan deru angin kencang mengepluk kepala Xiao Kong Chu. Jeritan kaget dan khawatir para penonton mendadak berubah menjadi sorak gembira dan pujian. Jalan mundur ke kanan kiri dan belakang Xiao Kong Chu sudah terhalang atau terkunci oleh bayangan pentung lawan, untuk menyelamatkan diri harus berkelit ke depan. Tampak tubuhnya memang menerobos ke depan, jelas ia akan jatuh ke bawah panggung. Di luar dugaan, meski tubuh bagian atas sudah doyong ke depan, tapi kedua kaki seperti terpaku di panggung, tubuh kaku seperti menancap di pinggir panggung. Sudah tentu bayangan pentung Kong San Ang jadinya menyerang tempat kosong. Sedikit meliuk pinggang lalu menarik tubuh mendadak Xiao Kong Chu berbalik di udara dan menerobos lewat bayangan pentung lawan yang menindih turun. Betapa lincah dan tangkas gerak tubuhnya, sungguh amat menakjubkan, lebih mempesona lagi adalah keindahan gerak tubuhnya sungguh amat menakjubkan semua penonton. Kalau tidak memiliki ginkeng yang sempurna, seorang tidak mungkin menunjukkan gerak tubuh seindah itu. Sorak-sorai dan tepuk tangan hadirin tidak berhenti malah tambah gegap, bukan lagi menyoraki Kong San Ang, tapi memberi pujian kepada Xiao Kong Chu yang memperlihatkan ginkeng yang hebat. Kini kedua orang mengembangkan kegesitan tubuh dan ketangkasan gerak kaki, selincah kelinci segesit kijang, makin gerak makin cepat. Serang menyerang silih berganti, bentuk pertarungan mereka kini jelas berbeda lagi dibanding pertarungan Xiao Kong Chu melawan Aoyang Tian Kiao tadi. Tepuk sorak penonton terus berlangsung tanpa berhenti. Dari sekian babak pertarungan yang sudah berlangsung di puncak Taishan ini, ronde yang ini boleh dikatakan yang paling seru, sengit dan menegangkan, paling mempesona dan menakjubkan pula. Ting Lohu Jin menghela nafas, aku kira kung fu yang diakinkan Kong San Tai Hiap mengutamakan kekerasan, sungguh di luar dugaan bahwa Nui Kang, tenaga lunak, yang diayakinkan juga sudah mencapai taraf sehebat ini. Apa yang dipujikan Ting Lohu Jin adalah yang dikagumi juga oleh penonton. Hadirin tidak menduga, perawakan Kong San Ang yang kekar dan kasar itu ternyata mampu melakukan gerak tubuh selincah dan seindah itu. Deru angin Tian Lion Gun di tangan Kong San Ang makin kencang dan terasa mengiris kulit muka. Tekanan makin berat membuat gerak gerik Xiao Kong Chu tidak selincah dan segesit tadi. Ting Lohu Jin menarik napas panjang, aku yakin Kong San Tai Hiap dapat mengalahkan lawannya, ku kira belum tentu, ujar Edbok Tai Su dengan muka serius. Sesaat lamanya Ting Lohu Jin bungkam, akhirnya ia mengangguk, betul, memang belum tentu. Permainan nona ini kadang-kadang lihai seperti setan iblis, lawan sukar menduga dan tidak bisa merabat permainannya, Dalam pada itu, Xiao Kong Chu sudah mundur dan mundur lagi. Seolah-olah ia terdesak di bawah angin oleh rangsakan pentung Kong San Ang, terpaksa ia mundur ke satu sudut untuk mempertahankan diri. Sinar metu Kong San Ang bagai kilat, wajahnya merah bersemangat, bertempur penuh gairah. Kekuatan terpendam di tubuhnya sedang berkobar dan dikembangkan seluruhnya. Tampak setiap jurus permainannya amat rapi, mundur maju menyerang atau bertahan secara ketat. Bukan saja serangan dras dan liai, bertahan juga kukuh lawan jelas tidak mungkin balas menyerang, apalagi menjatuhkan dirinya. Kematian Auyang Tianqiao menjadi pelajaran dan cermin baginya maka sedikitpun ia tidak berani lino atau gegabah. Tekadnya besar untuk mengalahkan pemuda baju hijau lawannya ini, ia pantang mundur atau kalah. Chiang Jau Bin menarik napas, ku rasa tidak sampai sepuluh jurus lagi, ya, paling banyak sepuluh jurus, tukas BWE Kiam. Ting Lohu Jain dan Itpok Tai Su juga yakin bahwa pandangan mereka tidak keliru lagi. Maklum. Mereka tidak habis pikir dengan kere dan akal apa si Yau Kong Chu mampu mengalahkan Kong Sun Ang dalam satu gebrak saja. Dalam posisi dan keadaan si Yau Kong Chu sekarang, untuk mencapai kemenangan memang tidak mungkin dicapai dengan kepandaya ilmu silat yang wajar. Berbeda dengan perasaan Pui Pogiyok, saat mana jantungnya seperti hendak meloncat keluar rongga dadanya saking tegang. Ia tahu senjata rahasia yang disembunyikan dalam lengan baju Si Yau Kong Chu bukan hanya sejenis, malah setiap jenis senjata rahasia yang dibawanya itu amat jahat dan khusus diciptakan untuk berbuat curang pada saat genting seperti ini. Pogiyok tahu, Si Yau Kong Chu sukar mengalahkan Kong Sun Ang, namun gadis ini jerdik pandai banyak musliatnya lagi, ada golongan jahat mengendalikan dia. Betapapun ketat dan waspada Kong Sun Ang mempertahankan diri, kalau diserang secara gelap dengan senjata rahasia keji, pasti celaka jiwanya. Sebentar lagi jiwa Kong Sun Ang akan terngget oleh serangan ganasnya. Tegakah Pogiyok menyaksikan para ksatria yang berjiwa gagah perwira ini gugur oleh perbuatan jahat yang licik? Tegakah dah menyaksikan musibah ini terus berlangsung tanpa ada akhirnya? Tapi dia sendiri sedang dalam kesulitan, dapatkah dia bertindak dan mencegah kejahatan ini? Pogiyok khawatir, bila dirinya turun tangan, paling hanya mengorbankan jiwa sendiri. Perang batin bergolak dalam benaknya, hatinya menderita. Pogiyok tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Bulan Purnama sudah doyong kebarat, tak lama lagi Fajar akan menyingsing. Cahaya rembulan kebetulan menyinari wajah Siao Kong Chu, mendadak Pogiyok melihat sinar matanya mengandung kelicikan dan kekejaman. Ini pertanda bahwa ia sudah berteka turun tangan keji. Mendadak telapak tangan kanan terayun keluar, jari-jari yang runcing panjang tertekuk mirip cakar. Seolah-olah ia sudah terdesak, maka dengan nekat ia berusaha merebut Tian Leong Gun yang mampu mengepluk hancur batu gunung dengan jari tangan yang halus. Kong Sanang menghardi sekali, Tian Leong Gun terayun ke depan memapak tangan lawan, dengan memutar pergelangan tangan, Tian Leong Gun seperti sengaja diserahkan untuk dipegang oleh Siao Kong Chu. Tangan Siao Kong Chu seperti terkena listrik, menjerit kaget ia tarik tangan ke dalam lengan baju. Penonton terbelalak, tidak sedikit pula yang bersorak. Tangan Siao Kong Chu terluka oleh Tian Leong Gun, mana mungkin bisa menang? Bukankah tangan kanan merupakan kekuatan utama untuk bertempur? Tapi Po Giok melihat dengan jelas tangan Siao Kong Chu tidak tersentuh oleh Tian Leong Gun, ia sengaja menjerit kaget untuk menarik tangan ke dalam lengan baju, supaya Kong Sanang tidak waspada dan tidak memperhatikan tangan kanannya lagi. Sementara senjata rahasia yang pencabut nyawa sudah siap disambitkan dengan tangan kanan dari balik lengan bajunya. Cahaya rembulan seperti sengaja menyorot ke atas panggung. Cepat Siao Kong Chu menyelingap ke belakang Kong Sanang dalam sekejap ini mendadak Po Giok lihat sinar perak berkelebat dalam lengan baju Siao Kong Chu. Senjata rahasia sudah siap disambitkan. Tangan Siao Kong Chu sudah terangkat ke atas. Pada saat itulah, mendadak Pui Po Giok menerobos ke atas panggung, gerakannya secepat panah. Begitu cepat ia bergerak, tahu-tahu sudah berdiri di tengah antara Siao Kong Chu dan Kong Sanang, kedua telapak tangannya bergerak ke kanan-kiri. Kong Sanang baru ganti gerakan, entah kenapa pentung di tangannya mendadak ditangkap orang, menyusul dirasakan segulung tenaga lunak yang dasyat dan tidak terbendung tersalur lewat pentungnya. Karena diterjang tenaga lunak yang hebat ini, tanpa kuasa tubuhnya gentayangan dan jatuh terduduk di panggung. Siao Kong Chu yakin serangannya dapat merobohkan lawan. Mendadak ia rasakan lengan kirinya kaku kesemutan, lalu menjuntai lemas dan tak mampu bergerak. Menyusul tangan yang menggenggam lengan kirinya berkelebat di depan dada, hampir pada waktu yang sama, sikut kanan pun tercengkram sehingga lengan kanan juga lemas lunglai. Dari lengan bajunya seperti ada suara mendesis yang perlahan, terasa pula semburan hawa panas yang keluar dari lengan bajunya. Semburan hawa panas itu tidak berbentuk, namun setelah suara mendesis tadi lenyap, papan panggung yang tebal di bawah kaki Siao Kong Chu terjilat api dan mengeluarkan asap biru. Betapa hebat daya bakar rahasia itu, jiwa seng korban tentu sukar diselamatkan bila tersambit. Yang disemburkan dari lengan baju Siao Kong Chu adalah segulung bara asap. Umumnya bara asap berwarna merah, bila suhu panasnya sudah tinggi berubah menjadi hijau, namun bila nyala api sudah mencapai daya panas yang paling tinggi, warnanya tidak akan kelihatan lagi. Bara asap yang panas dan tidak berwarna disemburkan ke muka Kong Sanang, umpama hanya terserempet saja, kedua matu Kong Sanang akan buta seketika. Pada saat itulah tangan Siao Kong Chu akan menyerang telak di mukanya. Jangan kira jari tangan halus putih, namun bila mengenai muka orang, wajah seng korban akan hancur dan jiwa melayang. Ting Lohu Jin, Itbok Tai Su, Dewi Ekiam dan Chiang Jio Bin Tertegun, tak tahu bagaimana harus bertindak. Kejadian tak terduga amat mengejutkan, tapi kepandayan Pui Po Giyo lebih mengejutkan lagi. Maklum, Tian Leonggun milik Kong Sanang diagulkan sebagai nomor satu dari tiga belas senjata aneh di dunia, namun dengan mudah terampas hanya sekali gebrak saja. Tidak ada orang membayangkan di antara kulit panggul mayat di belakang panggung itu, ternyata bersembunyi seorang jago kosen yang lihai. Bahwa musliatnya digagalkan, kecuali kaget dan gusar, siyao kongcu mengumbar adat sebagai gadis yang dimanjakan. Tidak peduli lawan berkepandayan lebih tinggi, tidak pikirkan jiwa sendiri tercengkram di tangan orang, kontan ia mengumpat, kau ini apa, berani, baru mematki berapa kata mendadak ia lihat wajah Po Giyo, saking kaget ia menjerit takut, hi, kiranya kau sementara itu, Hwe Emosin dan murid-muridnya sudah siap menerjang ke atas panggung. Mendengar jeritan siyao kongcu, dari bawah ia membentak, siapa dia gemetar suara siyao kongcu, dia, belum mati. Dia adalah. Secepat kilat Po Giyo mendekat mulutnya. Namun Po A.C. Sia, Cio Putwi, Bob Putkut, Hwe Emosin, Ting Lo Hujin, Baw Chuliang Kim Cholim dan Guti Wah. Orang-orang yang kenal baik dengan Po Giyo sudah dapat menembak kata-kata siyao kongcu, serempak mereka berteriak, Pui Po Giyo. Pui Po Giyo nama Pui Po Giyo ternyata lebih mengejutkan hadirin daripada mendengar nama setan iblis yang jahat. Tiga huruf nama itu seolah-olah melambangkan dosa, misterius, banjir darah, haru, senang dan lega, nama yang legendaris. Seolah-olah tiga huruf itu mempunyai kekuatan iblis yang menciutkannya li manusia. Mendadak Cio Putwi berjingkrak sambil membentak, bangsat keparat. Secara keji kau bunuh para paman yang luhur budi, berani kau unjuk diri di sini? Memangnya kau kira tidak ada orang di dunia ini dapat membekuk dirimu mungkin terlalu emosi, Cio Putwi yang biasanya jarang bicara ini, sekaligus mencaci maki dengan sengit, kata-katanya mengandung hasutan memancing amarah hadirin. Betul hadirin berkau-kau gusar, jangan kita biarkan bangsat ini hidup. Ayolah kawan-kawan. Sebu. Kita ganyang pui-pogiok di atas panggung di tengah keributan, beberapa orang sudah menyerbu ke atas panggung. Mendadak beberapa jeritan terdengar dari depan. Beberapa orang yang menyerbu paling depan terlempar ke udara. Bukan mabur sendiri, tapi dicengkeram dan dilempar seseorang. Gu Tiwah dengan tubuhnya segede menara berdiri di depan panggung. Hardiknya murka, siapa berani mengusik Toa Koku, Tiwah akan membantingnya menjadi perkedel sembari membentak kedua tangannya bekerja secepat angin, dua orang terlempar pula ke tengah penonton. Tiwah, Cio Putwi membentak gusar, kenapa kau bantu bangsat itu malah siapa bilang Toa Koku bangsat Tiwah meraung, kau kau sendiri. Betapapun ia tidak berani balas memaki. Di tengah bentakannya kembali ia cengkeram dua orang dan mengadu batok kepala mereka hingga kelengar. Cio Putwi membentak, Tiwah, gila kau kau lupa apa yang pernah ia lakukan tidak peduli. Dia adalah Toa Koku, dia, dia bukan orang jahat. Tiwah membantah dengan gusar pula. Tiwah mengerahkan tenaga sakti beberapa orang yang menerjang paling depan terdorong. dan jatuh sung sang sumbel. Dua korban yang diadu kepalanya oleh Tiwah berhasil diselamatkan jiwanya dari injakan orang banyak. Pada saat terjadi keributan di bawah panggung, Po Giok menutuk hiatu kanan-kiri lengan Siao Kongcu. Siao Kongcu memaki sambil mengentak kaki, bangsat kecil, tidak membantu aku malah kau bantu orang lain. Kau lupa bagaimana ayahku menanam budi padamu. Tiba-tiba kakinya terayun menendang ke arah Po Giok. Tapi baru saja kakinya bergerak, hiatu di pahanya kembali tertutup oleh Po Giok. Kong Sanang sudah berdiri sejak tadi dan mengawasi penonton yang ribut, memandang Pui Po Giok pula, agaknya ia serba salah, tidak tahu pihak mana harus dibelanya. Sementara itu Hwe Emosin sudah memimpin anak buahnya yang berseragam hitam menerjang ke atas panggung. Kalau mereka tidak khawatir melukai Siao Kongcu, senjata rahasia api mereka tentu sudah menyerang Po Giok. Ternyata tiwah kewalahan membendung orang banyak yang menyerbu ke atas panggung. Belasan orang menerobos lewat dari kanan-kirinya. Begini berada di atas panggung, mereka melolos senjata mendesak ke arah Pui Po Giok. Rasanya pasti tak mampu meloloskan diri. Boput Kut menarik lengan Chiyok Put Wui, dengan haru dan sedih ia berseru, celaka, tamatlah Po Gi, dia, dia. Keparat jahat itu, siapapun patut mengganyangnya. Kenapa to aku masih menyayanginya demikian jengek Chiyok Put Wui dingin? Tapi, Boput Kut gelagapan, sebentar lagi ia akan binasa, aku tidak tega, kita, kita harus memberi kesempatan padanya untuk bicara, dari bawah Chiyok Put Wui melotot ke arah Pui Po Giok, kesempatan untuk bicara justru tidak boleh diberikan kepadanya, hah, Ken, kenapa tanya Boput Kut? Chiyok Put Wui geleng kepala, tidak bisa menjawab. Mereka juga terdorong oleh arus orang banyak ke tepi panggung. Meski banyak orang berkawak-kawak, tapi yang benar-benar menyerbu ke atas panggung jumlahnya tidak banyak. Ayolah tunggu apalagi demikian teriak Put Wui sambil langkat kedua tangan, sebu. Ganyang dia Chiyok Put Wui yang biasanya pendiam, kaku dan sedikit bicara serta tegas ini, bukan saja hari ini banyak bicara, juga terlalu emosi. Hal ini belum pernah terjadi selama ini. Padahal hasutannya itu sudah tidak berguna lagi. Lima orang tampak melompat ke atas panggung. Kui Teng O Tu, Cheng Kong Kiam, Lian Chu Ji O, Xiang Ho A Tu, empat lima macam senjata menghujani Po Giok. Saking bernafsu mereka menyerang tidak jarang senjata mereka beradu sendiri, mengeluarkan suara keras yang memekak telinga. Kong Sanang sudah beranjak maju hendak menghadang di depan Po Giok, namun setelah ragu akhirnya ia batalkan niatnya. Sambil menghelana pasia malah menyingkir mundur. Melihat berbagai macam senjata menyerang tiba, Po Giok sadar bila dirinya balas menyerang, pihak lawan tentu ada yang direbohkan. Orang banyak sedang diburu emosi, bila melihat jatuh korban, serupa api disiram minyak, lebih banyak senjata akan menyerangnya lagi. Tapi Po Giok juga tahu bila dirinya tidak balas menyerang, kalau hanya berkelit dan menghindar, padahal sekian banyak senjata bertaburan dari berbagai penjuru, di atas panggung seluas ini, kemana dirinya akan menyingkir, sampai kapan dirinya bisa bertahan? Pendek kata, Po Giok balas menyerang atau hanya bertahan saja. Bila ia tetap berada di atas panggung, cepat atau lambat dirinya pasti akan menjadi korban secara konyol. Di belakang panggung masih ada tanah kosong, di tanah kosong itu ada beberapa peti kosong. Kuli-kuli gotong itu berdiri gemetar di pinggir peti. Di belakang mereka adalah jurang yang tidak terukur dalamnya. Dalam keadaan kepepet itu, seolah-olah ada suara halus bergema dalam hati Po Giok, larilah Pui Po Giok. Lompatlah ke jurang, bukan mustahil masih ada harapan hidup bagimu, kesempatan untuk bicara tidak ada, kalau tidak letas lari memangnya menunggu. Ajalmu di sini namun gemas suara lain juga mendengung dalam benaknya, Pui Po Giok, jadilah laki-laki sejati. Busungkan dada dan hadapilah kenyataan. Kalau hari ini kau lari, umpama tidak mampus, nasibmu lebih celaka lagi, kamu tidak punya peluang untuk berpijak di dunia. Daripada tamak hidup, lebih baik mati saja, Pui Po Giok, hadapilah segala kesulitan dan ujian hidup ini dengan lapang dada. Tidak ada persoalan di dunia ini yang tidak bisa dibereskan, hadapilah bahaya dengan tabah. Tuhan akan selalu besertamu, namun dalam keadaan gawat dan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa ini, memangnya siapa bisa menghadapinya dengan tabah dan tenang. Sinar golok mendesing tajam membacok turun. Po Giok meraih lengan Xiao Kong Chu, sebat sekali ia lompat mundur. Kui To Tu, Xiang Hoa Tu, Cheng Kong Kiam dan Lian Chu Jio memang menyerang tempat kosong. Tapi Chu Ko Pian, Gan San Tu, Hao Sing Kiam, Xiang Hoa Tiap dan banyak lagi jenis senjata lain menyambar bergantian pula. Terpaksa Po Giok mengayun tangan kanan, segulung tenaga mendorong ke arah bayangan ruyung dan sinar golok. Krang, krang, berbagai jenis senjata yang menyerang bersama menjadi kacau dan saling bentur di terpat tenaga dorongan Po Giok. Terutama kapak besar seberat 30 kali itu membentur pedang Hao Sing Kiam yang ringan, pedang patah dan melukai kawan sendiri malah. Di tengah jerit kaget orang banyak, sebat sekali Po Giok melejit ke pinggir. Mendadak seorang mendengus dingin, binatang, sudah terkurung masih berani melawan, sampai kapan kamu kuat bertahan? Nah, mau lari kemana sambil memberi komando, HW Emosin pimpin anak buahnya mendesak maju. Di bawah aba-aba HW Emosin, anak buahnya menyerang bergantian secara rapi dan teratur. Hanya sayang mereka harus merahasiakan diri, maka senjata khas Ngo Hing Mokiong tidak berani digunakan di depan umum. Kini mereka memakai senjata yang tidak leluasa, sedikit banyak permainan mereka tidak selihai biasanya. Namun demikian Po Giok kerepotan juga dibuatnya. Sementara itu, orang yang berada di atas panggung makin banyak, ruang gerak Po Giok dengan sendirinya makin sempit, apalagi ia harus mengempit Siao Kong Cu yang dijadikan sandera. Kalau mau menurunkan Siao Kong Cu tentu Po Giok bisa bergerak lebih bebas, mungkin masih kuat bertahan agak lama. Tapi menghadapi bahaya lebih besar. Po Giok malah memeluk Siao Kong Cu lebih erat. Pada saat genting dan sibuk menghadapi serangan musuh, mendadak Siao Kong Cu berbisik di pinggir telinganya, tidak kau lepas aku, memangnya aku harus mati bersamamu. Po Giok menarik nafas, sebetulnya banyak yang ingin dia bicarakan, namun rasa gusar dan penasaran membuat lidahnya keluh, saking gugup sepatah kata pun tak mampu bicara. Siao Kong Cu berkata pula, kalau kamu tidak mau membebaskan aku, carilah akal untuk menyelamatkan diri. Ingat aku tidak ingin mampus di sini. Sambil berkelit Po Giok bertanya, cari akal apa kamu merasa di fitnah, kenapa kamu tidak bicara kata Siao Kong Cu. Dalam keadaan seperti ini, siapa mau memberi kesempatan padaku untuk bicara? Apakah mereka mau percaya keteranganku karena harus bicara? Gerak-geriknya agak lamban sehingga ujung bajunya tergores sobek oleh pedang yang menusuk dari samping. Kamu tidak bisa memaksa orang mendengar penjelasanmu. Tapi ada orang bisa membantumu, Siao Kong Cu bicara dengan suara cukup keras. Tapi para pengerubut itu juga membentak-bentak, tiada yang peduli akan percakapan mereka, siapa maksudmu? Tanya Po Giok. Memangnya kamu tidak bisa menebaknya, Siao Kong Cu balas bertanya. Ya, aku tahu. Po Giok menghela nafas, Tapi, mendadak ia kertak gigi, cepat sekali ia menyelingap ke tengah lingkaran sinar golok dan menerobos lewat cahaya tombak. Entah bagaimana sinar golok dan cahaya pedang yang berputar gencar itu ternyata tidak ada yang mampu melukainya. Cepat sekali Po Giok menyelingap ke depan HW Emosin, lalu berkata keras, Lekas suruh mereka berhenti menyerang, HW Emosin menyeringai, Kenapa harusku suruh mereka berhenti? Karena kamu tidak ingin aku mati. Konyol di sini sahup Po Giok tegas. Berkilat sinar matuh HW Emosin, Lebih baik kamu mampus. Kenapa aku harus membelamu hidup? Jangan lupa, aku sudah berjanji akan pergi ke Pek Cui Giong, seru Po Giok pula. Sesaat HW Emosin tertegun, akhirnya ia bergelak tertawa, Anak bagus, sungguh hebat. Dalam keadaan seperti ini, pikiranmu tidak kalut, berani mengambil keputusan lagi. Baik, karena kamu berjanji kepadaku, makaku terima permintaanmu, di mana tangannya terayun, setitik hitam melesat ke udara lalu meledak menaburkan kembang api berasap hijau, bentuknya laksana sebuah pohon perat. Betapa indah bentuk dan warnanya, tampak jelas dan menyolok di langit yang gelap. Begitu kembang api meledak di udara, di sudut puncak sana mendadak diguncang oleh ledakan yang cukup dasyat. Semburan api dan asap hitam tampak menjulang ke angkasa. Hi, apa itu ada orang berteriak kaget di tengah hadirin? Itulah dinamit, dinamit seorang lain menanggapi. Orang-orang yang berdasarkan maju ke arah panggung menjadi takut dan berhenti. Nyali mereka pecah dan sama berusaha menyelamatkan diri, sudah tentu mereka tidak menghiraukan pogiok lagi. Penonton yang ada di belakang berteriak-teriak di mana dinamit itu, masih ada tidak. Siapa yang meledakan sambil menyeringai seram hawe emosin memberi tanda. Ledakan keras disertai semburan api dan asap menjulang ke angkasa. Hadirin tambah panik. Dalam suasana kalut itu, hawe emosin berseru lantang, di mana dinamit itu terpendam, hanya aku yang tahu, di mana, di mana. Hadirin menjadi ribut lagi. Namun mereka tidak berani banyak tingkah, semua mengawasi hawe emosin dengan melongong. Dengan suara lantang hawe emosin mulai berpidato, setelah bersusah payah setahun lamanya baru aku berhasil mengumpulkan bahan peledak yang dimiliki keluarga Teng Disuan, keluarga Liu Disansai, keluarga Pek Dihunlem, Pitliktong di Tionggoan dan Hwe Etu Ceng Dikenglem, seluruhnya aku kirim ke puncak Taisan ini. Betapa berat obat peledak bikinan beberapa keluarga yang terkenal di Bulim itu, silakan kalian bayangkan, hadirin saling pandang. Tidak ada yang berani bicara. Hwe emosin mendapat angin, suaranya lebih pongah, bahan-bahan peledak itu kini terpendam di empat penjuru, semua terjaga oleh anak buahku, begitu aku memberi aba-aba, dalam sekejap mereka bisa meledakan puncak gunung ini, apa tujuanmu dengan rencana busukmu itu tanya Teng Lo Hujin. Betul, apa kehendakmu? Ritwok Taisu ikut bertanya. Kalian harus berdiri diam, tutup mulut. Tanpa izinku siapapun tidak boleh bergerak, tidak boleh bicara. Kalau membangkang biarlah puncak gunung ini rata dengan tanah, Kong Sanang tidak tahan lagi, serunya orang-orang asing itu, apakah, orang-orang asing itu sudah aku sogok dan bekerja untukku? Tukas Hwe emosin sambil membusung dada, tujuh tahun yang lalu mereka sudah berada di negeri kita, membawa banyak harta benda, maksud semula hendak mohon bantuan C.I.H.O., tapi C.I.H.O. bertindak tegas menolak permintaan mereka. Selakanya harta benda yang mereka bawa terjatuh ke tangan orang lain, jatuh ke tangan siapa tanya Ting Lohu Jin, ke tanganmu bukan Hwe emosin terbahak-bahak. Tanpa menanggapi pertanyaan ini ia melanjutkan, keruan tugas tidak tercapai, harta benda lenyap pula, sudah tentu mereka tidak berani pulang ke negerinya. Akhirnya mereka menjadi gelandangan di sini, mereka melakukan kejahatan, dengan tampang yang jelek dan menyolok itu, lama-kelamaan operasi mereka makin susut sehingga kehidupan pun sengsara. Lebih celaka adalah kepandayan mereka tidak tinggi, tidak jarang mereka harus lari sana sembunyi sini baru bisa menyelamatkan diri. Kelemahan mereka justru menjadi keuntungan bagiku, dengan mudah aku himpun mereka menjadi kaki tanganku, ya, benar, Kong Sanang mengangguk, kalau kung fu mereka tinggi, mana mungkin aku dapat mengganyang mereka seluruhnya. Jelas mereka hanya kawanan kroco, kenapa kau mau menggunakan tenaga mereka kung fu mereka memang rendah, tapi di negeri mereka, kira menggunakan bahan peledak sudah umum, pengetahuan mereka tentang membuat dinamit juga cukup luas. Lalu apa salahnya kalau memperalat mereka? Ya, aku mengerti, Kong Sanang manggut-manggut, jadi kau peralat mereka untuk membuat dinamit, betul, aku memperalat mereka untuk kepentinganku. Setelah dinamit dipendam di tempat yang sudah aku rencanakan, mereka sudah tidak berguna lagi bagiku. Memangnya aku sedang dimungkir bagaimana menyingkirkan mereka, Eh, kebetulan kau datang, sengaja aku bicara di tempat persembunyian mereka untuk memancing perhatianmu. Sesuai rencanaku, mereka kau bunuh seluruhnya, sambil mendongat ia tertawa keras, lalu melanjutkan, entah kamu ini bodoh atau kebelinger. Mereka itu orang asing, rahasia apa yang mereka bicarakan, mana mungkin kau tahu kalau tidak disengaja. Persoalan sepele begini, kenapa tidak dapat kau pecahkan kongsanang tertegur diam, wajahnya sebentar pucat sebentar merah, hatinya malu tapi juga dongkol. Meski ia sudah tahu dirinya diperalat orang, namun tak mungkin ia mengumbar penasaran. Ting lo hujin menghela napas panjang, sekarang apapula kehendakmu jerih payahku berhasil, sebetulnya aku ingin mengganyang kalian yang suka tepuk dada mengagulkan diri sebagai pendekar. Tapi belakangan terpaksa aku ubah lagi rencanaku, rencana apa desak ting lo hujin. Belakangan ku pikir kalau secara diam-diam ku bunuh kalian dengan ledakan itu, umpama aku berhasil menguasai dunia, tapi kalian mampus semua, bukan saja tidak bisa menyaksikan aku berkuasa, kalian juga tidak akan hormat kepadaku. Lalu apa bedanya dengan seorang pengarang yang memeras keringat menciptakan karyanya tapi tidak ada orang yang membacanya betul, serulit pok tesu, hanya orang mati saja yang dapat dianggap ksatria atau pendekar. Menghadapi persoalan apa saja, ia tidak kenal rasa takut lagi, karena itu ku pikir, demikian ujar hawe emosin lebih jauh. Daripada ku bunuh orang-orang itu kan lebih baik membiarkan mereka hidup menyaksikan aku berkuasa dan tunduk di bawah kakiku, pandangannya menyapu empat penjuru, lalu berseru lebih lantang. Aku tahu di antara kalian tidak sedikit laki-laki sejati, ksatria gagah yang berhati baja, tapi tidak sedikit pula yang bernyali kecil dan lemah, patuh dan menyembah padaku. Apa yang dapat dilakukan seorang hidup, jelas lebih banyak dan lebih menguntungkan daripada dia mati. Aku yakin orang-orang yang bertekuk lutut di depanku pasti tidak sedikit jumlahnya, hadirin bungkam, mereka malu diri, tidak sedikit yang menunduk kepala. Mendadak hawe emosin berseru pula lebih keras. Tapi perkembangan terakhir ini membuatku mengubah rencana lagi, lega hati ting loh hujin, berubah bagaimana kini aku tidak akan memaksa kalian melakukan sesuatu demi seorang terpaksa aku ubah rencanaku itu, karena seorang diri dia bisa melakukan lebih banyak, lebih berguna dibanding apa yang bisa dilakukan orang banyak. Kini dia sudah berjanji untuk melaksanakan permintaanku. Maka apapun permintaannya kepadaku supaya bertindak terhadap kalian, aku tidak akan ragu-ragu, siapa yang kau maksud tanya ting loh hujin melotot. Hwe emosin tersenyum kalem, katanya tegas, siapa lagi kalau bukan Pui Pogiyok penonton tidak berani lagi berkawak-kawak, namun suara desis ratusan orang berpadu tetap. Seolah-olah angin puyuh melanda puncak itu perlahan Hwe emosin membalik tubuh mengawasi Pui Pogiyok, kalau kau ingin bicara sekaranglah saatnya. Aku yakin tidak ada yang berani mengganggu atau menukas perkataanmu, tidak ada orang berani melukai dirimu meski hanya satu ujung rambut saja, kalau keadaan Pui Pogiyok saat itu dilukiskan sebagai patung batu adalah tepat sekali, karena kulit mukanya kelihatan hitam kelabu, kaku dan lembut, hanya matanya saja yang masih memancarkan cahaya. Ia seperti tidak mendengar anjuran Hwe emosin, matanya yang bercahaya penuh dendam itu sedang menatap seseorang di bawah panggung. Hwe emosin menghampiri dan menepuk bundaknya, lekaslah bicara Pui Pogiyok seperti tersentak dari lamunan. Ya, aku ingin bicara, banyak yang akan aku bicarakan, sorot matanya bergerak, suaranya perlahan tertekan, yang berdiri di depanku sekarang ada para susio yang berbudiluhur, ada saudara sehidup semati, juga para cian PWE yang memandanku sebagai murid keponakan, tidak sedikit pula para kawan yang sudi bersahabat denganku, waktu bicara sorot matanya beralih dari wajah Bok Putkut, Gu Tiwah, Kim Choin, Ban Chu Liang dan lain-lain, air mukanya yang hitam kehuah bagai batu dingin itu kelihatan mulai mencair. Tapi kecuali Tiwah yang balas memandangnya dengan metu berkaca-kaca, orang lain hakikatnya tidak ada yang sudi menatap dirinya. Tidak sudi melihatnya, bahkan merasa hina melihatnya. Pogiyok menarik napas sambil mengertak gigi. Melihat para paman dan saudaraku yang tercinta dan berbudi, diperas dan diancam oleh seorang yang amat kita benci, hatiku seperti disayat sembilu, dan aku, aku hanya menonton dari samping, aku, aku terpaksa hanya bisa berbuat demikian, karena, karena aku. Tinju Pogiyok terkepal, suaranya serak tersendat karena emosi. Kalau aku tidak berbuat demikian, aku tidak bisa membelah diri. Hanya dia, jarinya menuding hawe emosin dengan gemetar, hanya dia yang bisa memberi waktu untuk ku bicara. Orang sama memfitnah dan salah paham terhadapku. Kalau aku tidak bicara penasaranku tidak terlampias, matipun, matipun aku tidak meram segala perasaan yang terpendam selama ini meledak lewat kata-katanya. Walau sekuatnya Pogiyok menahan diri, namun air matah tak terbendung lagi. Banyak penonton ikut merasa haru dan terketuk sanubarinya. Terutama tiwah, air matanya meleleh membasai pipi, lalu menangis tergerung-gerung. Orang berhati baja juga ikut merasa sedih. Sambil menangis tiwah berteriak, to aku, lekas, lekas beritahu padaku, biar tiwah adu jiwa dengan dia. Siapa dia Pogiyok mengawasinya? Siawte, kau, kau sungguh baik. Siawte, kau, 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 kau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.